hai 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 hari ini tanggal 25 Maret nih balik lagi ke harinya speeding kemarin sudah tinggal dua yang di asis hari ini bertambah satu lagi nih yang ada di depan saya Hai Oke cek dulu tabelnya jadi hari ini itu ada dua sorry ada empat yang belum ditelan ini salah satunya jadi untuk firefly yang satu ini disuruh sudah makan dua kali Hai lalu habis itu enggak mau makan maksudnya enggak ya jangan mau makan ya nyerang masanya enggak gitu itu tiga kali ini minggu keempat dia si balbeton ini enggak enggak mau nyerang masanya jadi seperti biasa ya paling tiap kembali Halo yang baru join eh eh oke ini bisa dibilang hari kelamnya breeder ini enggak ada tanda-tanda mau set ya karena kan ya minggu keempat enggak makan gitu sabar 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 biar belum berontak ya Ayo dikit-dikit ada yang gak menolong gak mau lo Hai kayak gitu saya masukin dikit hai 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 yang susah ini si babi tentu pasti memberontak Hai oleh yang udah pernah makan ya mereka punya tenaga lebih soalnya Hai buat apa namanya buat Hai tidak menyerah begitu saja Hai kan sayang banget terus dia sudah si babi tenang ini tuh udah Hai apa namanya sudah tinggal satu kali makan lagi dia los makan hari ini loh ya Hai nah dari tadi kek jadi nggak ribet Hai ke ini babi pertama ini saya sambil mencapai posisinya bakal saya pindah nanti supaya enggak campur sama yang sudah makan Hai kayaknya sudah maafkan ini saya sambil nyatot ya Hai teh berarti besok ada update balbitton baru Hai yang baru los makan nah jadi Hai berarti tahun yang belum di apa yang belum ready ini udah bisa bukan mob yang beda tapi udah ada mob-mob sebelumnya yang dari duluan yang mob yang sama gitu ya yang dari duluan jisah apa ada berapa yang sudah dua kali sehat itu udah mulai saya timbang beratnya hai 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 jadi besok saya cuma ada satu normal berat normal begini ini sorry kalau agak apa namanya pilok atau gimana karena jam tidur berantakan biasalah ya yang sedang menjalankan ibadah puasa pasti paham tidur kurang kan masuk orang yang kalau kurang tidur langsung pilok tambah lagi ini tidurnya agak sedikit lama sudah doang tidur kan pagi tidur habis ngasih makan tuh tidur lagi terus siang tidur ini agak ku yang kalahnya saat tidur pilok bagian tidur puyang ini untuk yang apa bagian yang ready yang apa yang saya jual ini saya menggunakan pensil soalnya boxnya kan cukup sumpuk ya takutnya kerasa basah karena kalau menggunakan tinta kan bakal jadi kemana-mana warnanya nanti tumpen sepi nih bagi pada acara bu gudet kali ya ini warna pangnya kita tanya aja terima kasih Terima kasih. 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 masih sempat atau masih tiga hari ini minggu ini maksudnya kalau ini yang terakhir si bagiton yang tetap dan lain-lain aja deh kalahnya udah kemana-mana atau untuk yang ini bakal bisa bisa makan bisa atau enggak cuma ya kita coba aja dulu ya namanya reader ya coba dulu kalau misalkan mau makan semukan besar bakal kasih persih untuk mainan kalau kelas tahun ini udah banyak yang laku cukup kelas tahun ini masih banyak ready jadi yang laku tuh baru main baru berapa normal sama lavender karena tinggal satu-satunya untuk yang ready bisa dicek di V2PX Felipiton apa satu juga ada Tokopedia juga ada atau langsung cat aja kalau mau foto terbaru atau informasi lebih detilnya jadi saya majang tuh di V2PX itu dia bagian album ya kan hewan nggak bisa dijual seperti menjual barang sama Facebook ya resek gitu kan jadi cek bagian album Balbreton available disitu udah ada keterangannya apa namanya data si V2P nya sama harga lalu untuk transinya bisa langsung ke BCA atau langsung ke lapas satwa kokpedia juga bisa V2P jadi saya ada tiga tempat untuk majang ini selamat terpajang nanti ready gitu kalau misalkan cuman ngomong saya minat apa segala macem tapi enggak bisa memberi kepastian atau misalkan udah itu sama ini tapi ternyata enggak ada kabar saya belum anggap apa namanya ya minat lah ngasih ya Oke saksinya misalkan ada buku sampai tanggal sekian kalau kalau jauh ya nanti dulu pokoknya kalau terbatan yang ready satu kalau cuma saya buku sampai tiga hari ya oke semenin dulu oke harus semenin dulu kalau tanya ya apa saya bilang lagi dibuk sampai hari ini kalau misalnya nggak ada kelanjutan ya saya lepas gitu aja senampang itu sih sebenarnya untuk harga sebenarnya untuk harga warbreton di Indonesia yaitu masih naik turun semua naik turun maksudnya gimana ya banyak orang yang berpatokan harga itu dari lelang Oh nih lelang kemarin sini lakunya sekian berarti kalau beli harga di sekian itu goblok yang pakai patokan seperti itu karena menurut saya lelang itu kan sesuai berapa banyak orang yang bid gitu loh kalau orang yang bedanya dikit ya jangan harap harganya bisa tinggi gitu sedangkan apa namanya orang yang benar-benar berit itu itu kan yang benar-benar ke out-out itu kan mencurahkan semua perhatiannya mencari informasi apa segala macam untuk si balbreton ini otomatis orang tersebut juga memperhatikan si kualitas dari balbreton yang diberitnya gitu kalau misalkan nawarnya tahu ini ya skip dulu lah malas ngadein juga gitu tapi kalau misalkan nyampainya enak apa segala macam kan enak jadi si beda juga semangat untuk menjaga kualitas yang bakal diberikan ke koleksinya gitu termasuk ke anakan yang bakal dijualnya jadi kemarin misalkan saya juga nemu mem gitu di grup balbreton luar negeri jadi kalau misalkan seorang builder yang baik itu bukan yang bagus itu sama-sama aja jika anda beli balbreton sama aja anda itu dipercaya untuk memegang generasi berikut dari koleksinya si beda tersebut sekaligus apa calon penerus dari genetik yang sudah dia proyek selama ini gitu pernah nggak kau BBP yang dijual nggak laku-laku sampai dewasa dia belum laku pernah pernah untuk female agak jarang ya karena untuk female itu semakin dewasa harganya bakal semakin mahal semakin siap gitu ya harganya bakal semakin mahal gitu jadi jangan harap harga babynya sekian lalu udah mau siap grade anda dapat harga yang sama itu kalau ya jangan menurut ke orang dewasa ya tapi untuk bidar yang jual santai yang ngerti apalagi yang ingin fokus ya tahan kamu mau beli apa namanya female siapin dan gak bebi ya sana cari orang lain itu karena berkasih makan sampai siap mau siap dia aja udah butuh waktu kan nggak mungkin asal-asalan merawat sampai siap sehat gitu kan nah lalu untuk male yang seringan jadi jantan tuh rata-rata untuk laku lebih lebih lama karena ya itu tadi nggak terlalu besar resiko meara jantan dibandingkan waktu meara betina ya karena kan makan juga enggak enggak sebanyak betina gitu nah biasanya kalau jantan harga saya paling cuman naikin dikit lah enggak sampai separa betina kan kalau udah siap bisa 3-4 kali lipat dari baby ya tapi kalau jantan cenderung naiknya dikit itulah kenapa banyak breeder itu nahan berat jadi di front row dekat ini ada beberapa bidar yang nahan berat Hai bukan berarti nah papi tadi bikin kurus itu enggak jadi batetnya itu dikasih mak dikasih makan sampai ukuran tertentu dengan begitu beratnya bisa dibilang mungkin berat 500 gram tapi umurnya sudah tiga tahun itu kemungkinan bisa terjadi nah gimana kalau pengen yang berat umur segitu tapi apa namanya tapi kok beratnya masih kurang jauh ya kemungkin dulu 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 jadi mungkin secara harga ya enggak bakal tinggi lah masih harga baby wajar itu masih oke lah tapi dengan catatan si keeper berikutnya kalau mau project harus mengeluarkan waktu untuk pengemukan orang kan pengennya harga baby tapi siap break nah itu yang susah Hai diisi lain untuk mendapatkan ukuran maksa yang pas itu enggak semua kota bisa gitu apalagi saya di Prokorto cari ukuran maksa yang pas itu lebih susah makanya saya ternak askan software sendiri inipun saya lagi kurang stok gara-gara yang atas lumayan gitu ya sih ya nikmatin aja lah enggak enggak perlu aduh ntar enggak enggak laku jual murah apa segala macem gitu kadang saya bingung itu orang yang jual murah yang katanya sehat di luar elang ya saya nggak bisa kalau jual murah di depan umum setelah bingung sana apa kalau misalkan dia merawat ularan dengan sehat masa dia menghargai seri payah segitu rendah gitu loh kalau misalkan benar-benar apa namanya Martin kok apa nah peliharaannya paling enggak kasih effort dikit lah supaya ada harganya dan yang beli pun jadi nggak menyepelekan ular tersebut kadang orang karena wah belinya dapat murah ini akhirnya salah-salah gitu jangan sampai seperti itu kalau saya harga patokan tetap dari memarket di kurs terus disesuaikan dikit itu harga pasar menurut saya oke jadi kadang dulu saya apa termasuknya harga udah oke masih bilang mahal kan bingung jadinya ya nih omor harus jual berapa padahal agak pasaran setelah gitu nah saya bantai satu lagi dulu selamat menikmati 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 pada palpiton, jadi di luar negeri pun dulu sempat ada rame yang lelang seperti di Indonesia lah ya, akhirnya builder-builder yang fokus pada lelangnya itu hilang dengan dirinya karena merasa oh hasil nggak maksimal apa segala macem, akhirnya builder yang fokus sama kualitasnya lebih bertahan, jadi jangan-jangan takut untuk pasang harga standar selama anda yakin dengan ceripaya anda sendiri, ini saya sambil ngecek yang belum saya cek tadi jadi yang ini box yang udah baru laus makan, tadi belum saya cek soalnya ketutupan box yang ini yang di luar, ini kan pakai yang masih buka dan jangan diganggu juga ada pertanyaan lagi? ini kalau dibah-gibahin yang orang bagi-bagi harga gitu, itu enak banget lah pokoknya lah akhirnya kan di saat mereka punya mob yang tinggi, otomatis mereka baru ngerasain gimana rasanya ditawar harga gila-gilaan gitu ya supply and demand, nah itulah kenapa saya selalu menarangkan jangan bikin yang pasar inginkan, bikin yang anda mau bikin kalau kamu bikin yang pasar inginkan, hari ini kamu bikin project, tahun depan otomatis itu pasar udah berubah, harganya udah turun, karena supply di musim kemarin itu udah terlalu tinggi tapi kalau bikin apa namanya, yang pengen kamu bikin, di saat orang banyak pokok ke satu mob, mob yang ada kemungkinan besar itu mob yang sedang anda project, itu langka langka di sini berarti anda langsung ngerek harga terlalu tinggi ya, tapi tetep patokan kalau misalkan nggak ada yang jual ya cari di memarket trikurs, kira-kira kalau dinaikin kena berapa ya, apa berapa ya pantasnya, kalau panjang, orang mencari juga pasti beli loh iya bumbu ekonomi itu ada, jadi ya gitu lah lalu mungkin ada yang nanya ya, kok saya yang jual normal 700 ribu untuk jantan 900 ribu buat petina gitu, nah itu sebenernya balik ke supply and demand, karena yang saya lihat, orang yang mau breed jaman sekarang ini langsung pada beli mob, otomatis kalau udah banyak mob yang terlibat, muncullah si normalnya jual lebih rendah jadi saya ada kesempatan buat ngerek harga si normal ini ya bisa dicek lah, kira-kira dalam satu grup yang bisa jual beli ada berapa banyak normal yang dijual itu aja udah terlihat, kalau seharusnya normal itu harganya sudah naik untuk ya, untuk export agak lebih ribet, karena hubungannya sama surat-menyurat dengan instasi terkait jadi, kalau nggak ada channel ya, susah ngurusnya, kayak saya sendiri juur aja ya, saya untuk keluar pulau Jawa Bali, itu harus saya tolak, soalnya kenapa, saya nyanyakan luar pulau Jawa Bali, itu saya kemudian paket-paketnya ti cargo saya nggak mau packing yang gelap-gelap, ya mungkin si builder A atau seller A itu ke Kalimantan misalkan lolos gitu ya dengan packing seperti itu, tapi seandainya saya kena swagnya, lalu ketangkepan kan saya harus ngurus buat, supaya si balik-balik ini balik gitu kan, saya udah pernah ngalamin soalnya ya itu akhirnya, ya sebenernya saya pakai jasa aja dah, cuman untuk sangwasi pulau Jawa, saya free ongkir untuk keluar itu saya pakai jasa, belum tepas biayanya kecuali kalau beli dalam jumlah nominal tertentu, itu bisa saya usahakan lah, tapi untuk beli yang biasa-biasa 1-2 ekor gitu, saya tolak, itu banyak banget kalau ngobrol saya untuk Jawa Bali kenapa saya bisa, pertama kaya 8, itu kan sampai Bali masih oke, dan pasar ya, itu masih oke, ditulis reptil aman untuk Tiki, di pulau Jawa, ditulis reptil masih aman, banyak juga pemain ikan yang menggunakan Tiki gitu ya jadi dua expedisi yang saya pakai gitu, jadi yang legal only lah, yang bertempat cuan kalau misalkan was-was selama perjalanan gitu ya, belum kalau misalkan ada masalah gitu, ya ini yang terakhir si cacat ya tuh, udah lihat ke atas aja, sarafnya kena ini, kan cuma matanya sipit tapi juga sarafnya juga pemasalah ya eh, dilepas, kiranya mau di-release ah, gimana sih? ini ini aduh, sabar makan ya, dia lepas ya, dia lempar mas basah dan bentar ya saya berduut dengan yang satu ini dulu ini kenapa saya bilang, aksis feeding itu stress buat si ular sama yang aksis itu sendiri aduh, tenaga soalnya, tuh kan ini kalau posisnya nggak enak, dia lepas, udah repot ya, bawa ngotoran lagi di tangan gila, ini tingkat stressnya tinggi banget ini 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 karena tau dia bermasalah kali ya di stressnya lumayan dibilang kurus nggak cuma ya itu ya jadi ada banyak baranya lalu lepaskan oke aduh, masih lepas lagi ndak Otoran, dilepas Ini hitungannya gak krus loh ini Temuk Ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan tanya aja Kelu kesak sebagai breeder Untuk youtube sendiri saya lagi Istilahnya Udah bikin konten dulu Soalnya ya inilah ribet Ntar ini saya bersihin dulu aja Kasian Udah bikin konten dulu karena ya ribet ini Asis Terus juga bersihin kandangnya Karena kan Tadinya itu saya gak Gak mau Hatchling itu pake ini ya Pake apa namanya Pake roko pit ya Karena ini bukan apa Box yang saya pake ini Ini bukan rak Cuman Karena kewalahan waktu Dan capai juga Tiap hari harus Polak-balik Lebih dari 20 kali gitu Lumayan juga Bawa raja Akhirnya saya pake roko pit Untuk box yang ukara segini Jadi untuk sebuah sini Yang melakukan roko pit Dengan catatan Si babetan itu sudah Mulai makan sendiri Kalau belum lulus makan Masihnya pake kertas Soalnya yang apa Ya Supaya gak Berantakan Gitu aja Segampang itu sebenarnya alasannya Aduh ini kemarin Makannya bagus kok Sekarang Gini Nah Kelan Lihat kok Dia melontak Melompas tuh Ini digantung dulu Belum nyangkut Ini kalau saya nyerah Biasanya saya Kasih ke temen Ya Jadi Gak gitu Kalau berbual sama syaraf Emang gak susah ya Beda sama Spider Spider Sempen gitu Mereka Walaupun Wobble Karena Emang udah bawaan Gitu ya Udah secara genetik Sendirung lebih Paham malah Kalau menurut saya Tapi ini Ini kan Harusnya gak wobble Ya kan Jadi ini efek Karena matanya kecil Akhirnya Syaraf motorik Di Otaknya itu Enggak sempurna juga Akhirnya ya Terjadilah si Wobble itu sendiri Jadi emang Jadi emang Kita kalau Ini ada Doa faktor Harus diperhatikan Kalau kan Gak dimakan Marah kok Padahal Ini udah Udah bikin males Ini sih Tikusnya udah basah Gini Terima kasih kalau saya biasa ini komplikasi masalahnya banyak ini dilihat kan dia masih memberontak ini kalau dia nyerah, dia telan tapi kalau masih semangat dia bakal melepas lagi ini kenapa? ini kan tangannya dilit, ini saya lemesin supaya dia tidak terlalu ke distract ya, dilit atau tidak gak tau dia lagi ngapain gerakannya ya, dilepas lagi bukan masa ada yang mau beli masalahnya dia mau makan dulu enggak gitu loh kalau misalkan dia enggak makan ya gimana mau di lepas gitu kan otomatis ya apa namanya kalau saya nyerah, judul aja saya saya kasih ke teman yang melihara predator kayak King Cobra gitu ya, sudah ini terletakkan bermasalah gini gitu maksudnya ya dia hidupnya kesiksa harus diaksis terus gitu ya dia terus juga apa namanya nggak nggak apa ya nggak nyaman lah pokoknya lah ini begini boros tenaga akhirnya kan lebih baik di etanasia cuman daripada saya apa namanya saya pakai cara kasar ya saya yang lebih bermanfaat lebih bermanfaat kan kasih ke Gobra gitu kan jadi apa ya ini tentu membantu lah ya saya sih jujur aja ya nggak nggak sampai tutup-tutupin atau segala macem ya karena emang nyatanya seperti itu daripada dia kesiksa atau misalkan mati apa namanya mati karena saya nyerah cuekin gitu ya lebih baik saya kasih yang lebih membutuhkan gitu aja kan eh bukan berarti harus miara king cobra atau sejenisnya buat makan buat apa namanya dikasih makan bebe yang nggak mau makan atau yang bermasalah gitu ya jangan ada coba aku saya itu dulu ada laser 2 tahun disuapin sempat nyerah ini coba nggak saya kasih makan dulu lah itu kan waktu kebetulan ratnya juga masih beli kan saya beliin dulu nggak nggak dikasih makan 5 bulan nggak dikasih makan masih hidup akhirnya kan saya suapin lagi kebetulan waktu itu feeding responnya ada feeding responnya ada jadi kalau dia ada tikus itu langsung ising nyerangnya lah ising nyerangnya lah parah lah pokoknya lah apa aja disander cuman jadi masalah itu dia nggak mau nelen dia abis di strike di delete terus dilepas udah dia muter-muter lagi 2 tahun seperti itu akhirnya ya saya cari temen yang masih merek cobra nih alaba piton bermasalah mau nggak nyerah udah jawabinnya ini kalau yang ini kesan karena ini cacat ada 2 kemungkinan kalau misalkan dia mau mau makan atau harus makan ada 2 kemungkinan entah saya lelang atau saya pihara sendiri pasti itu karena kalau dia mau makan berarti kan dia bisa besar kalau jadi unik dong kalau dibiara kenapa sih bertahan sih kalau di lelang ya minusan jual paling mudah nggak mungkin dong minus kasih harga pasar nggak mau beli tapi kalau lelangan masih ada kemungkinan karena ini wobblenya bukan karena genetik maksudnya nggak seperti spider gitu ya 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 ini masih di nggak ditelan bayangin lagi nih berapa lama ini kita lihat aja nanti babi tanang ini bakal makan sendiri atau nggak karena sejauh ini saya nggak saya nggak berani berspekulasi terlalu positif karena dari karakternya pun ya begitulah ini karena wobble ya gampang banget melihat kalau dia stress jadi di saat dia tiduran kepalanya terlentang gitu ya itu udah pasti dia stress nah babi tan yang apa namanya yang wobble itu kalau kepala yang udah aneh berarti dia stress lagi tinggi itu udah udah pasti lah maksudnya kan banyak saya selalu bilang untuk babi tan yang wobble itu supaya nggak wobble gimana ya tingkat stressnya diturunin otomatis kan dia nggak jadi nggak terlalu tegang otaknya kalau dia stress ya udah kalau contoh yang gini ya dia kepalanya tiburan seperti ini beling-beling nggak jelas lah pokoknya lah tuh ini yang jelas untuk alasan apa bisa seperti ini saya kurang tahu bisa karena otomatis inkubasi atau bisa juga karena ada sesuatu di morphnya itu berperkiraan sih itu berperkiraan sih nah ini udah cukup dalam loh ini kepala udah lebihin apa namanya pangkal mulut dia masih mencoba berontak delitanya dapat masalahnya ya masih belum menyerah gitu jadi waktu dikasih tikus ya tikusnya jalan-jalan dia di tiduran udah kayak mati gitu aja telentang kepalanya yang terakhir nih tikusnya udah nggak memungkinkan buat di asis lagi udah tahu basah sama liur nggak mau dililit udah nyangkut kan cepat nggak ada padahal kemarin gampang ini padahal kemarin gampang gerakannya boros terus ya udah 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 dilepas ini udahlah coba minggu depan lagi jadi minggu ini gagal di asis kemarin di asis di asis sekali sekali di asis dia langsung merasa punya tenaga banyak di asis di asis di asis ini baru minggu yang kasih makanan kelima bagai di asis di asis ini gini ya kalau ibaratkan Balbiton Saya gak tau ular-ular lain apakah Punya masalah yang sama Cuma untuk Balbiton Lebih tepatnya karena Mereka cenderung lari Kalau ada Benda asing jadi makan agak susah responnya Gak bisa lagi Saya coba nya pas hari makan berikutnya Jadi hari Sabtu Baru saya coba lagi Saya gak asis atau coba kasih makan itu gak Beruntun hari ini nolak besok kasih lagi itu gak Itu malah bikin tambah stres Malah gak mau makan sekalian Jadi baik Biasanya kasih makan hari apa Cobanya pas hari itu juga Jadi kalau hari ini gak makan Cobanya berarti ya Sabtu depan Kalau misalnya hari Senin Ya coba nya hari Senin depan Itu kasih si Balbiton itu waktu Supaya tenang Karena kalau tenang Mereka Gak terlalu panik lah Gak sepanik biasanya Gitu aja Halo Kayak yang ini Jogal di asis Ini udah di Oh ini belum di Ini malaku faan Gak dicatut udah makan Makan bener Halo Kalau ada pertanyaan tentang Balbiton Tanya aja Jadi ini udah los makan Udah los makan Tapi Belum dicatat Ini karena ruangannya masih bawa ASF Ini kalau saya buka bisa terbang Untuk yang cari Balbiton Bisa cek lapak satwa Tokopedia Dia atau fast to page Felbiton Tapi tanang dipajang berarti regi Karena kalau belum los makan Gak bakal saya panjang Gitu aja Tanya-tanya Oke untuk Yang pasti puasa Itu sudah pasti Mereka akan Nolak makan Karena Si Balbiton itu Merasa Wah Sedangkan lemak saya Sudah cukup untuk mencari Pasangan Atau untuk berreproduksi Itu Kenapa Balbiton yang Birahi Pasti mau kemakan Cuman Yang membedakan itu Kapan Si Balbiton itu Mau kemakan Itu di jenis kelamin Jantan cenderung Lebih cepat Karena kan Ukuran jantan Gak sebesar betina ya Jadi Gak perlu Tau-tau Udah puasa aja Itu Itulah kenapa Saya selalu menyarankan Untuk jantan Makannya Jangan terlalu besar Pertama Kalau terlalu besar Dia cepat mongkok Tau-tau cepat puasa Terus Sekalian puasa Juga Waktunya lama Terus juga Kalau jantan terlalu gemuk Kualitas sperma Juga jadi jelek Sedangkan untuk Betina Mongkok birahinya Itu Lebih Lama Karena kan Butuh Nyimpan lemak Lebih dulu ya Tapi Yang dimasalah Untuk betina Itu Kadang ada yang Fending responnya Enggak puasnya Itu ada Saking Saking tinggi Fending respon Akhirnya makan terus Terus obesitas Itu Hati-hati Itu Itulah kenapa Saya selalu menyalankan Lakukan Atau ngasih makan Sesuai jadwalnya Kalau di luar jadwalnya Ya ngasih makan Walaupun si Bab betina itu Udah Muter-muter Di dalam box Itu ya Biarin aja Selama Kana ngebersi Macok aja Orang kan Beranggapan Oh kalau Bab betina itu Enggak bisa Gem Tanya lapar Gitu Ya Bisa jadi Cuma kan ya Untuk menjaga Berat badannya Supaya ngeoper Lebih baik Dikasih makan Hanya pada Harinya makan Karena Bedanya di alam Sama di penangkaran Itu satu kok Di alam Mereka migrasi Mereka berbeda tempat Kalau di penangkaran Yaudah Diam aja dalam box Makanya kemungkinan Untuk obesitas Juga jauh lebih tinggi Dan Pindahan semuanya Juga Sedikit lebih tinggi Daripada di alam Kenapa Karena mereka Sudah terbiasa Sama manusia Jadi buat makan Itu gak Gak sesulit Yang ngasih tanggapan liar Begitu Begitu aja sih Ini Masih banyak yang ready Ini Wajibannya Bisa cek Di Lampasatwa Facebook page Atau Tokopedia Sas aja VLG Python Ini bentar lagi Juga udah mulai Mau pairing Lagi Buat musim 2024 Eh Sorry Musim 2023 Ini saya mulai Berapa yang udah mulai Satuin Karena kan Apa ya Masih perawan Kalau yang udah Pernah di breed Itu Mungkin besok Besok Bulan Maret Maret atau April Baru Baru mulai disatuin Karena masih harus Ini kan Apa Pengumukan Setelah berselor Puasa Yang ngomong Kering Tenggorokannya Mulai Nyes Nyes Gimana Sekarang Maret Iya Ada berapa yang Udah gemuk Udah mulai Saya satuin Ada Cuman kan Ya Namanya maluk hidup Tugas kita Sebagai Breeder Atau keeper Itu kan Cuman Menyatukan Perkara kawin Atau enggaknya Ya Terserah si Ular itu sendiri Itu juga Kalau misalkan Yang belum gemuk Ya Saya mundurin Satu dua bulan Sampai Posturnya pas Disatukan Karena Kalau kecepatan Ntar Atau Badannya terlalu kurus Ntar Kemungkinan Ag bindingnya Gede Itu bisa Berakibat fatal Soalnya Itu Jadi untuk Kasus Kayak Ag binding Itu yang Telornya Nggak mau keluar Itu rata-rata Kalau enggak Karena Si barbetonnya Terlalu kurus Atau Apa namanya Atau Di pairing Atau Sebelum Populasi Atau Sebelum Ngelor Sebelum Ovulasi Atau Sebelum Disatukan Kemakannya Susah Mudi Gitu Atau Karena obesitas 22 Itu Bikin Kemungkinan Ag binding Besar Untuk Saya Patokan 5-6 Bulan 5-6 Bulan Setelah Nelor Habis Di cek Posturnya Jangan Sampai Wah Udah Jarak Apa 5 5-6 Bulan Nih Lalu Satuin Jangan Cek dulu Badannya Badannya Udah Bagus Belum Udah Kenceng Lagi Belum Kalau Belum Kenceng Lagi Ya Jangan Disatuin Karena Resikonya Besar Betina Sudah Satu Dua Tahun Baru Satu Kilo Ukuran Masanya Kecilan Itu Kemungkinan Cuma Dua Antara Ukuran Masanya Terlalu Kecil Atau Barbitan Moody Antara Dua Itu Masalahnya Jadi Kalau Tidak ada Masalah Memakan Ukuran Masanya Coba Dinaikin Kalau Pakai Red Medium Kalau Pakai ASF Yang Dewasa Itu Satu Minggu Empat Ekor Jadi Satu Makan Seminggu Dua Kali Sekali Makan Dua Ekor Tapi Kalau Pakai Red Medium Satu Minggu Satu Ekor Atau Kalau Misalkan Udah Posturnya Terlalu Belum Talu Besar Banget Dan Fidding Bagus Kalau Pakai Red Itu Bisa Sekali Makan Dua Ekor Sekali Makan Itu Selama Satu Bulan Jadi Lewat Itu Langsung Stop Balikin Ke Porsi Awal Kalau Masih Lanjutin Kalau Besita Soalnya Tapi Kalau Masalah Bisa Coba Diparing Dulu Begitu Dia Ngelok Sekali Biasanya Nggak Lama Bakal Makan Karena Begitu Dia Kawin Memancing Instinct Sibut Untuk Mulai Membentuk Follicle Atau Sel Telur Itu Kalau Misalkan Sel Telur 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 Sudah Mulai Muncul Otomatis Kan Si Betina Bakal Fokus Untuk Mencukupi Nutrisi Bakal Telur Ini Kan Disahat Itulah Binar Spon Bukan Naik Itu Jadi Kalau Saya Lebih Fokus Untuk Ini Apa Namanya Mencegah Permasalahan Dibandingkan Menunggu Permasalahan Untuk Muncul Atau Mencari Masalah Gitu Karena Kalau Mencegah Kita Masih Bisa Apa Namanya Membuat Patokan Untuk Mempermudah Gitu Supaya Kita Nggak Ke hal Yang Nggak Dienginkan Kebanyakan Orang Pas Ada Masalah Baru Mencari Informasi Kalau Saya Lebih Suka Mencari Informasi Dulu Disaat Apa Habis Itu Memimalisir Disaat Ada Masalah Jadi Bisa Ada Persiapan Informasi Yang Cukup Itulah Kenapa Saya Lebih Cenderung Apa Namanya Nahan Ini Nahan Harga Karena Ya Baik lagi Yang Saya Jual Itu Pogiton Yang Sudah Imbangkan Yang Benar-benar Saya Perhatikan Semua Enggak Saya Bedain Beli Normal Dari Saya Sama Beli Mop Itu Sama Perlakuannya Disini Enggak Ada Yang Beda Banyak Ada Ada Berapa Orang Menganggap Ini Normal Ini Cepat Cepat Operator Saya Tahan Karena Supaya Mudah Packing Satu Dua Saya Enggak Perlu Naikin Harga Sibap Packing Itu Sendiri Dua 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 Terbape Dapetan Yang Tanya Dulu Ini Sambil Cek Apa Namanya Yang Jantan Udah Udah Bye Telan Belum Untuk Mau Buka Juga misalnya kalau mau ngecek yang dirak itu pakai akrilik biar nggak langsung ke muka ini resikonya pakai rak ya kalau pas tadi buka bisa langsung terbang ke muka ini banyak yang beranggapan wabat beton tuh Cina kayak boneka enggak kalau enggak coba main ke tempat feeder ya pas lagi ngasih makan disitu bakal lihat balik ton dengan respon tinggi karena resiknya satu yaitu semakin apa namanya semakin alami insting ya tuh semakin bagus kami minggu kemarin malah nggak nggak dicatat ya gitu aja ya udah lama juga jadi dari tiga ekor asis satu yang gagal itu terlaluan asli nantang menyerah segitu aja kalau mau cari balik ton ready bisa langsung ke velipiton pitonnya pakai p-y-t-h-o-n ya velipiton defense foodpatch itu di album balik ton available bisa jadi apa yang ready sudah ada data ularnya sama harga lalu lapak satuan atau kepedia itu sama velipiton juga cuman untuk lapak satuan karena foto nggak bisa di update jadi bisa langsung request langsung chat WA atau tokopedia kalau mau nego juga bisa chat WA jadi untuk untuk tokopedia kan biar mempermudah ongkirnya ya tuh saya lupa udah kemarin kan power merchantnya saya matiin itu untuk apa namanya ongkir pilih ongkir yang murah aja nanti tetap saya kirim menggunakan tiki yang paling cepet kok ini nggak usah khawatir nggak usah kalau sama saya tuh harga nggak usah pusing biaya packing biaya aneh gitu selama pulau Jawa Bali udah cuma beres aja istilahnya minat chat saya kirim foto atau request foto gitu kalau oke deal harga transaksi saya kirim dengan packing standar yaitu double plastik jadi meminimalisir kemungkinan tertindih gitu ya terus si velipiton juga lebih nyaman karena masih ada karun dalamnya gitu aja ya sampai jumpa di minggu berikutnya Ciao ya ya ya